Resah dan kecewa dinanti masyarakat dalam mengusut Sungai Blutuh karena limbah bersama Kamal Agustian. Tahun 2020, sebagai awal kekecewaan masyarakat, dari pengguna air, petani, hingga terusannya ekosistem pertumbuhan ikan. Sungai Blutuh, salah satu julukan dari sungai besar yang ada di Kecamatan Nolok Masyul, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Kerapu ini selama ini merasa resah semua, karena kami sudah kumpul-kumpul bagaimana untuk pertimbangan ini supaya air ini menjadi jernih. Sungai ini mengalir dari muara pegunungan yang ada di Kabupaten Simalungun dan dinikmati oleh warga sekitar termasuk Desa Bandar Pama, Ondo Ulu, Pertambatan, dan Desa Kerapu. Sungai Blutuh bersinggungan dengan Kecamatan Bintang Bayu, tepatnya di ujung negeri Kahan. Semulanya, air sungai ini bersih. Namun, sejak awal bulan Februari 2020, wajah sungai Blutuh nampak berbeda dari biasanya. Dengan warna keruh, tampak hitam, dan menghasilkan bau tak sedap. Tak hanya itu, makhluk hidup seperti ikan, mati terpapar di tepi sungai, akibat limbah pabrik yang dibuang. Saat ini, Kamal Agustian menghampiri petani yang ada di Desa Kerapu. Ibu Ngatini, selama merasakan dampak ini, apa saja yang dirasakan oleh petani yang ada di sini? Resah dari mulai penanaman... Penanaman sayuran, cabai, semangka. Itu perkembangannya enggak seperti biasanya? Enggak seperti biasanya. Enggak optimal. Terus, upaya masyarakat di sini ada enggak untuk menjalankan pergerakan ini supaya terhentinya? Ya ada. Ada, cuman kami misi gini lah, mentara gini jumpa kawan sama-sama petani, kita musawara. Cuman ya, kita kok gini, kok bisa kita larang lah, jangan sampai kayak gini, gitu. Dampak pembuangan limbah ini membuat petani rugi hingga gagal panen. Beberapa penelusuran saya sampai saat ini dari kawasan Silo Dunia, dan saya sedang berada di kawasan sungai Kota Dalamasiul. Hingga saat ini, kondisi sungai Blutu masih keruh, dan beberapa warga hingga petani yang menggunakan air irigasi merasa kecewa akibat pembuangan limbah ke sungai. Tak hanya petani, dari desa Kerapu, dari warga Ujung Negeri Kahan juga kecewa dan resah akibat limbah ini. Menurut saya, sebagai masyarakat desa Ujung Negeri Kahan, sangat memprihatinkan ya, melihat keadaan sungai Blutu kita saat ini. Karena apa? Karena sungai yang dulunya, sewaktu kita masih kecil, terlihat bersih, terlihat asri, ekosistem pun terjaga, ikan-ikan di dalamnya pun terjaga. Sekarang sudah terganggu dengan adanya limbah-limbah yang mencemari sungai yang ada di sungai Blutu yang kita cintai ini. Oke, abang sebagai masyarakat dari desa Ujung Negeri Kahan, tidak cuma dari desa Ujung Negeri Kahan, bahkan dari desa Bah Kerapu dan desa lainnya seperti desa Pertambatan, Bandar Pama juga merasa keberatan. Upaya abang sebagai masyarakat di Ujung Negeri Kahan ini, apa sih harapan besarnya? Harapan saya sebagai masyarakat biasa, hanya bisa memohon, terutama kepada pemerintah, terkhusus sedang berdagai, untuklah segera menanggapi masalah ini. Memberi solusi untuk masalah ini tentang masalah limbah yang mencemari sungai Blutu ini. Karena apa di sungai Blutu ini banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari masyarakat. Selain menjaga ekosistem yang ada di sungai, masyarakat banyak membutuhkan masalah di sungai Blutu ini, terutama dari segi air. Air bersih itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua dari pertanian, dari pertanian pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Belum lagi bagi anak-anak yang suka mandi di sungai. Mandi sungai itu kalau air tercemar pastilah penyakit itu akan banyak timbul. Bersama saya Kamal Agustian, saya saat ini sedang melakukan penelusuran dari kawasan silo dunia hingga menuju kawasan kota Dolomasihul. Sampai saat ini, kondisi sungai Blutu masih kerung. Masyarakat banyak berharap kepada pemerintah Kabupaten Serdang Beragai untuk mengatasi permasalahan ini tentang pembuangan limbah pabrik ke sungai. Bersama Kamal Agustian, dari Desa Ujung Negerikan, Kecamatan Bintang Bayu, Nadapah FM mengabarkan untuk Anda. Sungai yang sejatinya digunakan untuk kepentingan masyarakat, kini menjadi keuntungan bagi perusahaan tanpa melihat dampak buruknya. Masyarakat berharap agar pemerintah tanggap dalam mengatasi permasalahan ini. Bapak pemerintah, tolong bersih dan sungai kami dari limbah. Dari Kecamatan Dolomasihul, Kamal Agustian mengabarkan untuk Anda. Terima kasih.